Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM kembali diperpanjang hingga 6 September mendatang di kota Ambon. Ada sejumlah kelonggaran pada kegiatan usaha di sektor ekonomi, yakni tempat-tempat hiburan masyarakat, seperti bioskop, tempat karaoke, tempat bermain anak-anak, futsal, dan fitness, mulai dibuka dengan memperlakukan aturan maksimal 25% jumlah pengunjung. Alasan kelonggaran ini menurut wali kota Ambon Richard Lohenapesi, kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di kota Ambon hingga saat ini makin melandai. Dari data Satgas COVID-19 kota Ambon, tingkat kesembuhan makin tinggi dibandingkan warga yang terkonfirmasi COVID-19. Bahkan, pemerintah kota Ambon kini telah menutup dua rumah sakit lapangan yang dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Apa saja yang diperlukan kelonggaran? Yang pertama, beberapa kegiatan usaha pada sektor ekonomi, itu kita akan izinkan untuk dibuka, baik yang terkait dengan soal hiburan, hiburan masyarakat. Jadi, bioskop akan kita mulai izinkan untuk buka lagi, kemudian karoke kita izinkan untuk buka lagi, kemudian tempat permainan anak-anak di mal dan sebagainya kita izinkan dibuka lagi. Kemudian futsal, kita izinkan untuk dibuka lagi, termasuk juga dengan fitness. Kita izinkan untuk berlain dibuka dan beroperasi dengan catatan kapasitas untuk seluruh aktivitas itu, kita izinkan untuk berlain dengan 25%. Pemerintah kota berharap dengan dilonggarkannya beberapa fasilitas hiburan di kota Ambon, Masyarakat dan pelaku usaha lebih meningkatkan protokol kesehatan sehingga tidak menjadi klaster penambahan kasus COVID-19 di kota Ambon.